Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Selanjutnya ulama atau tokoh masyarakat Ustadz Sugiyanur menghimbau masyarakat agar saat pelaksanaan pilkada 2020 mendatang memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan hati Nurani Ulama atau tokoh masyarakat Ustadz Sugiyanur Rabu 27 November dalam keterangan pesnya di hadapan sejumlah awak media di Banjar Masih menjelaskan pada pelaksanaan pemilu kada tahun 2020 hendaknya masyarakat bisa menentukan pilihannya sesuai dengan hati Nurani tidak mudah terhasut dan tergoda dengan janji manis oleh seorang calon kepala daerah terlebih calon yang suka ingkar janji atau pembohong Menurut Ustadz Sugiyanur, pilihan masyarakat berdampak atau menentukan pembangunan dan kemajuan daerah tahun ke depan untuk itu, tambah tokoh masyarakat ini, masyarakat harus cerdas dalam memilih calon kepala daerah baik oleh kota, bupati dan gubernur pada pemilu kada tapi saya menghimbau kepada masyarakat dan rakyat jangan pilih pemimpin yang pembohong itu satu yang kedua pilihlah gubernur, bupati atau kepala desa yang berdasarkan hati Nurani jangan terkena bujuk rayu apabila kita memilih sesuatu terkena bujuk rayu Kalimantan selanjutnya tidak akan aman maupun di segi ekonominya maupun di segi kepemerintahannya maupun di segi ahlaknya jadi sekali lagi pilihlah pemimpin itu yang benar-benar amanah yang tidak pembohong intinya itu saja lebih jauh ulama ini berpesan bagi masyarakat untuk bisa menjaga suasana aman dan kondusif seperti sekarang ini jangan mudah terpecah belah atau diadu domba sehingga menimbulkan pertikaian terlebih sampai becakut pepadaan Saprian, Banjar TV selamat menikmati